Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung Di video kali ini gue lagi gak mau bahas jam tangan dulu Sekali-kali boleh lah ya review barang lain Ya, disini udah ada LED strip RGBWW dari Bardi Yang rencananya ini mau gue pasang buat mempercantik aquarium yang ada di rumah gue Selain smart LED ini, Bardi juga menyediakan banyak produk elektronik pintar lainnya Seperti smart IP kamera, smart aroma diffuser, sampai smart home door lock pun ada ya Dan kalau kalian tertarik beli produk-produk dari Bardi Kalian bisa langsung aja cek tokonya Bardi Smart Home Official yang ada di Shopee Atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini Oke, langsung aja kita unboxing Ini kita dapet perkat 3M Kemudian ada hanger dan juga screw buat nempelin si LED stripnya Jadi ini bisa ditempel di permukaan tembok, meja, ataupun benda lainnya ya Dan ini ada juga konektor untuk menghubungkan LED ke adapter Nah, sekarang kita coba cek LED-nya Ini dia, LED strip dari Bardi Ukuran panjangnya 2 meter Untuk packaging-nya sendiri menurut gue ini cukup baik ya LED-nya digulung pake rollan kayak gini Kemudian dibungkus dengan plastik clip Dan masih dipakein box kardus juga Dari packaging-nya aja udah kerasa lumayan premium nih Oh iya, untuk nyalain LED strip ini Tentunya kita butuh juga adapter Dan ini kebetulan gue beli yang 1 paket sama adapter Kita langsung cek aja ya Oh, ini dapet lagi perekat, hanger, dan juga screw Ada juga buku panduan Dan ini dia adapternya Yang gue beli ini adalah adapter untuk panjang LED maksimal 4 meter Atau 2 paket LED kayak gini ya Kalau kalian butuh LED yang panjangnya lebih dari 4 meter Kalian bisa beli adapter yang kapasitasnya lebih besar lagi Oke, sekarang kita coba nyalakan LED-nya Kita sambungin dulu dari LED ke switch-nya Kita butuh konektor yang ini Kemudian sambungkan switch-nya ke adapter Nah, udah nyala, ini terang banget ya Oh iya, smart LED ini juga bisa kita kontrol via Wi-Fi Tentunya dengan aplikasi tambahan Yaitu Bardi Smart Home Yang bisa di-download secara gratis di Google Play Store Ataupun App Store Nah, untuk fitur-fitur yang ada di aplikasinya ini Antara lain ada Left Time Yang berfungsi untuk menonaktifkan LED secara otomatis Dengan durasi yang bisa kita tentukan sendiri Kemudian di More ini ada fitur Schedule atau penjadwalan Bisa kita pilih untuk jadwal On atau Off-nya Sebelumnya ada juga Power On Behavior Ini adalah pengaturan untuk status LED setelah Power On Apakah Initial Mode, Restore Memory, ataupun Customize Lalu pada mode White and Color Ini kita bisa pilih warna sesuai keinginan kita Ada pengaturan Brightness dan juga Kontrasnya Kemudian di Mode Scene Kita bisa pilih tema seperti Night, Read, Working, Leisure, Soft, dan lain sebagainya Nah, asiknya disini kita bisa custom sendiri ya Sesuai keinginan kita Mulai dari variasi warna, Brightness, dan Kontrasnya Color Flash sampai Speednya juga bisa kita atur Nah, yang gak kalah canggih adalah fitur musiknya nih guys Jadi, kalau kita pakai mode ini Si Smart LED-nya akan berkedip dan berubah warna Sesuai irama musik atau suara yang ada di sekitarnya Ya, kalau menurut gue setelah dipasangin Bardi Smart LED ini Aquarium gue kelihatan jadi jauh lebih punya estetik Gak ngebosenin dan yang pasti bikin suasana rumah jauh lebih hidup Yang paling gue suka dari produk Bardi ini adalah Dia bisa dikontrol melalui smartphone Dan fiturnya ini banyak dan keren banget guys Untuk harga dari Smart LED-nya sendiri cukup murah Yaitu cuma 100 ribuan aja Belum termasuk adapternya Dan kalau kalian berminat beli Smart LED ini Kalian bisa langsung cek tokonya Bardi Smart Home Official yang ada di Shopee Atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video Oke guys, itu tadi review dari Bardi Smart LED Strip ini Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat Silahkan like video ini kalau kalian suka Dan dislike aja kalau nggak suka Terima kasih Gue Cacung Assalamualaikum Assalamualaikum